Intro Halo, gue Haikal dan hari ini gue kembali buat WN Hype News yang berisi berita esports paling populer selama sepekan ini Kayak biasa sebelum gue mulai, jangan lupa bantu subscribe channel Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian selalu up to date sama berita-berita dari kita ke depannya Kita langsung aja ke berita yang pertama The Power of Bochiltron, Bigetron Red Alliance berhasil menangkan voting untuk wakil SEA di PMWI 2022 Indonesia akhirnya mengirimkan dua wakila ke ajang PUBG Mobile World Invitational 2022 yakni Mork Team dan Bigetron Red Alliance Mork menggantikan slot dari Ion Esports yang merupakan juara PMP Indonesia dan Bigetron Red Alliance lolos ke ajang ini dengan voting in-game yang disediakan oleh PUBG Mobile lalasnya Bigetron Red Alliance sendiri ke ajang PMWI 2022 ini membuktikan bahwa persona dari Alien Merah masih menjadi satu hal positif bagi skenak komitif PUBG Mobile Para Bigetron Roopers masih setia untuk mendukung tim kesayangannya ini untuk berlaga di turnamen dunia Berita selanjutnya, Pak Apeh sebutkan syarat Lemon bermain pada Season 10 Kabar bermain yang mega bintang dari Ararki Hoshi yakni Lemon akhirnya terungkap saat Ararki Hoshi meresmikan roster utama untuk MPL Indonesia Season 10 beberapa waktu lalu Namun Lemon sendiri memberikan syarat untuk bermain di MPL ID Season 10 mendatang Pak Apeh berkata bahwa Lemon tidak ingin langsung jadi starter agar bisa bersaing secara terbuka dan sehat Hal ini juga bisa memperlihatkan secara langsung ke tim bahwa tidak ada anak emas di Ararki Hoshi Betasnya Yuta gagal lolos ke MDL, OP Esports dikabarkan akan bubarkan roster Mobile Legends-nya OP Esports merupakan tim profesional yang sudah bertualang di berbagai skena kompetitif Esports Indonesia Sayangnya OP Esports gagal lolos ke ajang MDL Indonesia Season 6 setelah tidak berhasil berbuat banyak di babak play-in Dilancir dari interview yang berhasil mewawancarai Wanda Persada selaku Head of Esports OP Esports OP Esports dikabarkan akan mengubarkan rosternya karena tidak lolos ke ajang tersebut Berita keempat, Indopride Boom Esports jadi tim SEA pertama yang lolos ke Erlington Major Pesona Boom Esports di ranah Dota 2 memang semakin cemerlang Bagaimana tidak, Boom Esports kembali berhasil lolos ke skena salah satu turnamen tertinggi dari Dota 2 yakni Erlington Major Boom Esports berhasil lolos setelah berhasil memenangkan pertandingan melawan Fnatic di DPC SEAT Tour 3 Divisi 1 Pada pertandingan tersebut, Boom Esports berhasil menang dengan skor 2-0 pada lanjutan DPC SEAT Tour 3 Divisi 1 Boom Esports memang bermain sangat gemilang pada DPC SEAT Tour kali ini Termasuk ke berita selanjutnya ke berita kelima James bocorkan pemain Filipina yang akan bermain di MPL Indonesia Season 10 MPL Indonesia Season 10 memang belum dimulai Namun sudah banyak bocoran-bocoran transfer dari turnamen tertinggi dari Mobile Legends di Indonesia ini James yang merupakan coach timnas Indonesia pada cuitan terbaru di Twitter yang membeberkan siapa saja pemain Filipina yang berlagak di Indonesia nanti Ia menyebut total 5 pemain dari Filipina akan bermain di Indonesia Ada nama gelarnya yang akan bermain di Force Legends Hal ini tentunya cukup mengejutkan karena Rex sendiri pernah mengatakan bahwa dia tidak mau bermain apabila ada pemain Filipina di dalam timnya Kita masuk ke berita ke-6 Berdayakan talenta gamer Indonesia, turnamen Hero Esports kembali digelar Pada tahun 2022 ini, Indosat Uri Duhut Cison melalui brand training berkolaborasi dengan pengurus besar Esports Indonesia atau PBSI Dan platform esports mobile game Garudaku untuk menghadirkan turnamen Hero Esports 3.0 Turnamen ini merupakan pelanjutan dari Hero Series yang memberikan kesempatan bagi para gamers untuk berkompetisi meraih hadiah uang tunai dengan total 300 juta rupiah Melalui turnamen PUBG M dan MLBB Pendaftaran turnamen ini telah dibuka sejak 10 Juni dan akan berlangsung hingga akhir Juli 2022 ini Kita masuk ke bit yang terakhir, Danki sebut harga One 800 juta Mas Dean, masa One semula itu? Kalian percaya sama Yurino? Beberapa waktu lalu kita digerjutkan dengan pembocoran salah satu harga dari pemain EVOS Legends Yakni One oleh Danki pada live streamingnya Danki menyebut bahwa harga dari One mencapai angka 800 juta rupiah Harga ini bisa dikatakan sangat fantastis untuk satu pemain Esports Namun Mas Dean atau EVOS Looch mengatakan bahwa harga dari One sendiri lebih dari yang disebutkan oleh Danki Mas Dean mengatakan hal ini pada live streamingnya di channel Youtube pribadi miliknya Nah itu dia Hype News Isports untuk hari ini Jangan lupa kalau Kotak Game lagi ada giveaway berhadiah Realme Narzo 50 5G Ikutan ya Sekian dari gue, like dan share video ini Subscribe juga channel Kotak Game Dan komen berita paling menarik menurutmu ya Gue Haikal, pamit dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!